Dia sih Yang kayak gitu Aku gak bayar mereka untuk puji aku, sumpah Aku bayar mereka untuk kerja Resulting, eh panas ya Aku sering buat dipuji sama pak suami ya Hai, welcome here full Ketemu lagi dengan aku, Abel Apa kabar semuanya? Di video kali ini aku mau ngebahas bagaimana caranya Untuk mendapatkan kulit yang glowing Tapi dengan produk yang minim Jadi how to get glowing skin with minimum product Sebelum kita lanjut ke pembahasannya Aku mau kasih tau dulu kalau jenis kulit aku itu normal to dry Dan kondisi kulit aku, sensitize skin Jadi bukan sensitif, tapi lebih ke sensitize Setelah aku pelajari, dimana memang ada perbedaan diantara keduanya Sensitize skin, jadi pada awalnya Pada dasarnya kulit aku tuh gak sensitif Cuma karena banyak faktor eksternal Yang mungkin aku coba banyak produk Terus udah gitu produk gak cocok Akhirnya kulit aku tuh jadi lebih gampang bermasalah Nah sekarang ini lagi sensitize skin Terus, yaudah kita langsung lanjut aja ke pembahasannya Nah jadi sekarang ini aku tuh punya goals Dimana aku tuh pengen kulit aku tuh sehat Glowing, tapi bukan karena abis pake skin care Ngerti gak? Jadi ada perbedaan antara kulitnya tuh glowing Karena abis pake skin care Sama kulit yang glowing yang Ya aku udah pada dasarnya kulit itu glowing Aku tuh pengen kayak misalkan aku abis cuci muka Pake air aja, tapi kulit aku tuh glowing Yang dimana aku sedang berusaha Untuk mendapatkan itu Dan kalo misalkan dulu tuh trennya tuh Kita pake skin care dengan stepnya cukup panjang Ada 10 step skin care Ada juga yang 12 mungkin Well buat kalian yang masih melakukan itu Good for you Menurut aku lanjutin aja Tapi kan gak semua orang memiliki waktu sebanyak itu Dan aku pribadi pun udah mulai Step skin care aku tuh mulai di apa ya? Diminimalisir? Ya pokoknya lebih minim gitu ya Gak sepanjang dulu Jadi aku pake skin care yang sesuai dengan kebutuhan kulit aku Dan gak terlalu banyak pake serumnya Gak banyak cincang-cincang Jadi lebih kayak satset-satset Untuk stepnya Skin care rutin aku yang pertama adalah cleansing Jadi pagi-pagi Aku suka di muka Pake sabun cuci muka Terus abis pake sabun cuci muka Aku gak terlalu suka pake toner Jadi aku lanjut aja pake essence Karena sekarang Skin care yang aku pake Stepnya lebih Minimalisir lebih sedikit lagi Jadi aku pake Ataupun pilih produk skin carenya itu Yang kalo bisa ingredientsnya tuh nampol Tapi nenangin juga Salah satunya sih Produknya Baby Beauty Lab Ini Vita Power Essence Yang aku pertama kali pake itu Di tahun 2021 Ini berarti botol kedua aku Karena ya aku kan emang Suka hobi gonta-ganti skin care Karena aku cobain ini itu Tapi ini salah satu essence Yang menurut aku Mantulita Karena dia kandungannya juga oke banget Dia tuh teksturnya tuh cair Cair agak gel gitu Dan dia ada kandungan centella asiatica Ada naishonamite nya juga Ini tadinya mau aku pakein ke muka Tapi aku tuh mau kasih tips ke kalian Untuk mempersingkat lagi Step skin care kalian Jadi dia ada kandungan centella asiatica Yang bagus untuk menenangkan kulit Ada juga naishonamite nya Dimana ya kalian udah tau lah ya Bagus untuk skin barrier Bagus juga untuk Mengurangi produksi sebum berlebih Dan juga untuk mencerahkan kulit Buat yang belum tau Jadi dia tuh essence Nah kalo kalian pake toner Dia tuh dipakenya Setelah kalian pake toner Baru pake essence Baru pake serum Jadi setelah toner Sebelum serum Nah kinerjanya Ini tuh untuk membantu Supaya skincare yang kalian pake itu Lebih maksimal lagi Misalkan rangkaian skincare yang kalian pake itu udah bagus Nah kalo pake ini tuh jadi lebih nampol lagi Dia juga ada kandungan Vito liquid ginseng Dimana memang gunanya sebagai antioksidan Dan bagus banget buat anti-aging Biasanya aku suka pake ini Kalo ya abis pake toner Atau aku suka skip toner Jadi udah aku langsung aja pake si Vita Power Essence ini Langsung ke muka kayak tadi Jadi aku tinggal pump Terus langsung aku aplikasiin ke wajah Atau kalo aku lebih mau mempersingkat lagi Setelah skincare aku Aku suka banget campurin pake ini Oil kecintaan semua orang Yaitu Luxurious Si by Beauty Lab Oil Oke aku akan jepit dulu poni aku Karena ini sesungguhnya aku tuh Belum pake skincare Jadi tadi aku dari rumah Yaudah cuci muka aja Dan ini penampakan wajah aku Belum pake toner atau essence Dan lain-lainnya kayak Aku ngerasa agak sedikit Kering karena jaraknya agak lama gitu ya Dari sabun cuci muka Terus belum pake skincare Cuman mungkin kalian bisa ngeliat Wajah aku tetep ada pantulannya Gitu ya Jadi keliatan Oh ini nih sebenernya aku mau Kayak ada apa sih glowingnya Walaupun belum glowing yang aku inginkan Cuman ya Kita masih berusaha untuk itu Oke kita langsung aja campur Pake si Vita Power Essence Biasanya aku pake 2-3 pump Terus lanjut Pake si Luxurious Facial Oil Serumnya Ini udah botol kedua setengah aku Karena sebelumnya aku juga sempet pake Yang ukuran kecilnya Biasanya Oke Segitu aja cukup Ini adalah teknik Scramble Oil Kalo gak salah Itu bukan teknik yang aku buat Ini aku pertama kali ngeliat Itu ada di Instagram Kalo gak salah Instagramnya Kak Kai Pratiwi Terus banyak banget temen-temen beauty enthusiast Yang meniru Jadi aku coba Dan ternyata Itu Metode ini sangat-sangat Mempermudah hidup aku Apalagi kalo kalian gak terlalu suka sama Pake facial oil Dengan tekstur yang menurut kalian Cukup lengket You know Enak banget Gak kerasa lengket Terus yaudah langsung nyerap aja Seperti yang kalian liat ini Biasanya kalo kalian pake oil Kan mungkin wajahnya lebih glowing lagi gitu ya Karena abis pake oil Dan mungkin kalian tidak terlalu suka Dengan efeknya Tapi kalo kalian mau Langsung nyerap gini Kalian bisa campurin aja si oilnya Dengan essence Tapi kak sebelum pake ini Gue udah glowing banget sih Dih ya sih Yang kayak gini Tapi emang iya tau kak Iya Aku gak pantul gitu Sebelum Aku gak bayar mereka untuk muji aku Sumpah Aku bayar mereka untuk kerja Thank you Seneng banget gue Aduh jadi salting Eh panas ya Nah kandungan dari si Luxurious Facial Oil Serum ini Dia memang ada Squalene Oil Primrose Oil Rose Hipseed Oil Sea Buckthorn Macadamia Ada juga Lemon Essential Oil Jadi bener-bener Kalian kalo misalnya pake ini pun Kalian tuh sambil merasakan Apa ya Kayak spa gitu loh Wangnya Sangat menenangkan Jadi dia memang gunanya untuk menghidrasi kulit Beneran tadi pas aku Abis pake ini Aku campurin ini keduanya Kulit aku tuh beneran kayak dikasih minum Jadi kayak Ah enak banget Dan ini biasanya kalo misalnya Memang tidak kalian mau campur Dengan moisturizer ataupun essence Kalian bisa pake ini di step terakhir Setelah pake moisturizer Jadi di last Nggak sih bukan terakhir Karena kalo terakhir Kalo EM skincare itu kan Kita pake sunscreen dulu Jadi ini setelah pake pelembab Dan sebelum pake sunscreen Ngerti ya Jadi kalian bisa pake facial oil ke wajah Itu aku juga suka banget Kalo misalkan kulit aku lagi super kering Dan ini super ajaib Kenapa aku lumayan cepet habis gitu ya Kalo pake si facial oil ini Karena aku bukan cuman pake di wajah Tapi di badan juga Tadi setelah pake method crumbled oil Campurin Vita Power Essence dan juga oilnya Aku lanjut pake pelembab Setelah pake pelembab Langsung pake sunscreen untuk EMnya Sekarang aku mau kasih liat lagi ke kalian Metode yang aku cinta banget Yaitu mencampurkan body lotion Dengan luxurious facial oil serum ini Jadi body lotion apapun yang kalian punya Terus udah gitu Kalian campurin aja Pake oil serum ini Tergantung sih berapa tetesnya Biasanya aku Tiga Dan ini bener-bener Ngebuat kulit aku Jadi super lembut banget Aku sering banget dipuji Sama pak suami ya Karena dia suka banget kayak ngelus-ngelus gitu Tapi kulit aku lembut banget Iya padahal kulit aku itu Kulit badan jauh lebih kering Daripada wajah aku Biasanya kulit aku tuh bisa yang sampe Kering ngelupas Ataupun luka Ataupun yang Gatel-gatel gitu Jadi makanya ini adalah Pertolongan pertama aku Kalo misalkan aku gak Bisa cuman pake body lotion aja Untuk bikin kulit aku lebih terhidrasi Jadi aku akan campurin pake oil Seaking multifungsinya Aku juga suka banget Campurin ini Ke foundation aku yang matte Aku suka pake foundation matte Karena lebih tahan lama Tapi sayangnya Foundation matte itu Kadang di kulit aku tuh Ngebuat kulit aku jadi makin kering kan Jadi makanya aku suka pakein Sekitar 2 tetes Dan kulit aku tuh Dia efeknya jadi gak terlalu matte Tapi lebih glowing Tapi tetep dapet tahan lamanya Ngerti gak? Jadi ini bener-bener multifungsi Yang kalian harus punya Satu atlet di rumah Dan dipake untuk apapun Selain itu ini juga bisa dipake Buat rambut Jadi kalo misalkan kalian ngerasa Rambut kalian tuh kering banget Ataupun rusak Sana dari aku Misalkan abis keramas Dalam keadaan rambut setengah kering Kalian pake Satu tetes aja Satu tetes atau satu tetes tengah Kalian ratain Abis tuh langsung dipakein Ke bagian rambut Tapi gak usah terlalu banyak ya Nanti jadi lepek Itu aku jamin Kalo kalian rutin pake itu Rambut kalian akan jadi lebih sehat Dan pasti akan lebih lembut Aku juga mau kasih liat Dan ini hasilnya wajah aku setelah pake Three steps skincare berarti ya Karena tadi pertama Sabun cuci muka Kedua Campurin essence dan juga oil serum Terus udah gitu Yang ketiga pake moisturizer Tadi aku belum pake sunscreen sih Jadi yaudah Dengan tiga skincare Ini yang lagi sering aku lakukan Biar wajah aku lebih sehat Lebih glowing Dan ngebenernya skin barrier aku juga Supaya kulit aku gak gampang bermasalah Aku harap semoga informasi dan juga review Yang aku berikan tadi Bisa berguna buat kalian Bisa bermanfaat Bisa membantu kalian Kalo kalian lagi struggling Gimana sih caranya Untuk memperkuat skin barrier Dan juga mendapatkan Glowing skin Tapi gak banyak gitu loh Step skin kayaknya I hope you guys enjoy the video Dan kalo kalian ada saran Nextnya aku bikin video tentang apa Tolong komen di bawah Bye Mwah